Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama Jody Wai Channel nah pada hari ini tanggal 9 tanggal 9 Juni 2020 tepatnya hari Selasai di Selasai ini adalah perdana bus Suraboyonan jalan setelah sekian lama PSBB disana jadi busnya tidak jalan terminal bunga rasi ditutup nah ini perdana jalan yang jalan adalah PO, EK, dan Mira untuk Sugeng Rahayu atau sumber grup itu belum jalan dulu sementara mungkin katanya sih besok besok sudah berangkat dari Surabaya tanggal 10 infonya seperti itu mudah-mudahan situasi segera normal yuk kita lihat bus apa yang parkir di terminal Tirta Nadi ini tapi ya sedikit ya intervalnya itu lama busnya itu sedikit masih sedikit yang jalan oke sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share nah ini dia yang terparkir di apa namanya Tirta Nadi ya S7523US untuk penumpangnya kurang tahu penuh apa enggak ya ini terlihat ada satu orang di dalam tapi satu, dua yang kiri ada dua orang tapi enggak tahu kalau yang yang kanannya itu ini dia PT Eka Mira Prima Sentosa jalan 7523US nanti enggak tahu sistemnya gimana ya dari Surabaya katanya ya kalau sumber kencono itu besok Eka Mira itu memulai lebih awal jadi tanggal 9 terminal bungu rasi dibuka langsung jalan nah tentunya dalam protokol kesehatan ya social distancing jadi tidak tuh yang diuninya itu enggak boleh jadi yang apa namanya yang enggak ada sarungnya itu enggak boleh didudukin tuh yang kanan ada satu orang atau yang ada sarungnya itu enggak boleh didudukin oh iya yang ada sarungnya enggak boleh didudukin nah yang ada sarungnya tidak boleh buat duduk jadi yang tidak ada sarung joknya aja sarung joknya yang itu kalau saya masuk juga malu ya jadi mau masuk lihat lihat penumpangnya cuma dia malu oke kita juga punya adab jadi takut enggak mau penumpangnya enggak mau direkam apa gimana gitu jadi kita dari sini aja nah itu yang ada sarung enggak boleh didudukin yang tidak ada sarung boleh sarung jok jadi social distancing sama seperti yang Mira ATB itu seat 23 itu nanti ada tanda silangnya X gitu ada tanda X ini trajek Surabaya Solo Semarang S7523US nah sementara untuk terminal Tirtonadi sendiri kondisi malamnya seperti ini nah ini terminal terminal Tirtonadi sendiri itu tadinya sebelum di Surabaya jalan ini enggak ada bis sama sekali jadi ya kosong kuburan seperti kuburan ya tapi kalau ini sudah ada EKA yang jalan jadi ini kan nanti besok ketambahan sumber tambahan sumber juga penumpangnya kalau yang di dalam kabin itu ada 3 baru 3 kalau yang di luarnya enggak tahu 7523US jalan untuk situasi pintu terminal barat itu tadi ada Mira masuk Mira yang masuk ATB ya itu tapi kayaknya langsung Solo enggak sampai Jogja soalnya tadi saya lihat cuma 2 orang aja penumpangnya turun Solo semua jadi enggak langsung enggak lanjut Jogja kosongan soalnya sampai Jogjanya juga nah itu untuk Semarangan sudah lumayan komplit yang jalan itu udah safari look yaudah sering ya safari look terus Pratama juga ada yang perpal disini Pratama lalu ada itu ya disana itu ada Diki Putra Diki Putra Purwokerto itu sudah jalan dan itu ada safari Jakartaan itu safari Jakarta sudah jalan Royal Safari juga ada disana Royal Safari Taruna ada disana Gumparang Jayanya juga ada disana juga masih ada Gumarang Jaya kalau yang Jogja itu ya lengkap juga ada Suharno Pratama Langan Mulia Langsung Jaya itu sudah pada jalan semua pokoknya sudah sudah pada jalan semua Alhamdulillah ini ya cuma beberapa aja yang belum jalan kalau Semarangnya juga muncul Raja Wali dan lain-lain itu sudah jalan oke kalau kondisi penumpangnya ya seperti kurang lebih seperti ini kosong kebanyakan tukang ojek tukang apa itu ada rombongan tiga orang rombongan tiga orang di pintu barat nah itu aktivitas mandor ekamira sudah berjalan seperti biasanya tapi tidak full masuk semua jadi sepertinya di gilir tuh oleh saya juga oleh Johnny juga ini apa namanya masih libur ya tadi belum dapat jatah masuk mungkin besok sujung sana itu ada safari safari looks perpal sepertinya dan disitu juga ada bus-bus bumel ya bus-bus bumel angkatan pertama seperti sumber makmur dan lain-lain itu sudah jalan parkir disitu jadi nanti pagi paling berangkatnya dan itu ada Eka intervalnya lama sekali bisa sampai setengah sampai satu jam sekali Eka Mira ini mungkin gantian atau ada yang gak tentu bisa ditotal sama patas bisa ditotal sama ATB-nya yang pasti ada yang jalan nah ini Eka sama Mira itu ada yang jalan untuk sumber ya saya ulangi lagi kemungkinan besok gak tau kalau mundur lagi infonya tanggal 10 karena hari ini garasinya juga di foto ada yang foto itu masih tutupan yang sumber grup itu ini yang Eka Mira sudah jalan seperti inilah situasi terminal Dr. Nadi biasanya rame sekali banyak orang yang bekerja yang mencari mata pencaharian disini dan sekarang sepi seperti kuburan dan semoga pandemi ini segera berakhir dan mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan semoga info ini dapat bermanfaat bagi sedulur-sedulur yang akan melakukan perjalanan dari Surabaya atau menuju Surabaya jangan lupa dilengkapi surat-suratnya rapid test swab test atau segala macam ada surat domisili juga biasanya surat kerja surat domisili dan lain-lain nanti bisa diurus di instansi setempat di daerah yang dulur-dulur berasa nanti mungkin segitu dulu aja semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa di subscribe like, komen, dan share see you and peace